Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Nambah lagi musuh Ayu Ting Ting, Luna Maya Gasudi temenan sama si Biang Krok, semua ada etika Ayu Ting Ting kerap menjadi sorotan publik Apalagi belakangan ini namanya semakin sering terdengar gegara kasus dengan seorang haters berinisial KD Sang biduan sering mendapatkan bujatan dari netizen Hal tersebut terjadi sejak adanya isu perselingkuhan yang menyeret nama Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad Seakan dimusuhi banyak orang, Ayu Ting Ting ternyata juga bersitegang dengan Luna Maya Dua selebriti itu dulunya akrab kini kian menjauh Hal tersebut terjadi berawal dari kerja sama bisnis yang tak berjalan lancar Hal tersebut kemudian membuat hubungan keduanya mengguruh Luna Maya pernah menggaet Ayu Ting Ting untuk bekerja sama dalam bisnis pasionnya, Luna Habib Kala itu Ayu Ting Ting dikontrak oleh Luna Maya mulai dari bulan Juni hingga November tahun 2016 Sayangnya, Luna Maya merasa kecewa terhadap Ayu Ting Ting Itu terjadi sebab pedangdut asal Depok itu juga merilis bisnis pasion milik dirinya Luna Maya merasa dirugikan dan cukup kesal lantaran tidak ada komunikasi dari Ayu Ting Ting jika ingin membuat bisnis pasion Tak berujung baik, Luna Maya sampai meng unfollow Instagram milik Ayu Ting Ting Melansir fem.grid.id, Luna Maya sendiri mengaku tidak mau masalah tersebut menjadi besar Karena menurutnya tidak ada masalah besar, dan ia pun tidak marah terhadap Ayu Ting Ting Saya nggak mau membesar-besarkan masalah Pertama, memang tidak ada masalah, saya tidak marah, tidak ingin membuat permasalahan yang menurut saya kecil ini menjadi besar Ujar Luna Maya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 18 November tahun 2016 Kalau meng unfollow Ayu, boleh dong saya mau temenan sama siapa aja Masa jadi berita karena di unfollow aja Banyak loh saya unfollow orang, kenapa pas Ayu jadi heboh Sambung Luna Maya Ia memaparkan bahwa tak ada masalah besar yang terjadi Namun, ia merasa kecewa dengan mitranya itu Kalau beliau merasa tidak ada masalah, dia tidak ada masalah Yang saya bicarakan kekecewaan saya terhadap beliau Yang saya pikir beliau ini mitra saya dalam bekerja, ujar perempuan 38 tahun tersebut Kalau mitra, beliau harus paham dalam berdagang ada etika Kalau ada etika, harusnya bisa datang sebelum saya tahu dari orang lain, mau membuka usaha dengan nama brand sendiri Orang pacaran mau putus ketemu dulu kok, rumah tangga mau pisah ada proses kok, papar Luna Maya Luna Maya kemudian menyarankan kepada Ayu Ting Ting agar belajar untuk berbisnis Sang biduan dinilai harusnya sadar akan etika dalam bekerja sama Pas saya tanya dia jawab begitu aja Jadi saya pikir beliau ini harus belajar lebih banyak dalam bermitra, berbisnis, bekerja sama Semua ada etika, memang tidak tertulis di kontrak Dilarang membuat brand baru, tidak ada aturan secara spesifik, tegasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!